Oke, selamat malam Bapak Ibu sekalian semuanya, masih semangat di Ikemeniti harus semangat, saya dari tadi semangat sih Ibu, soalnya dari tadi Pak Irfan pertama kali hadir langsung senyum merekah terus, jadi saya mau gak mau ikutan senyum gitu, kalau saya gak senyum jadi sungkan sendiri ini, senyumnya Pak Irfan sangat mempengaruhi kita, jadi rasanya ini gak malam, ini kayak pagi baru bangun, oke, malam hari ini seru sekali karena kita akan membahas tentang sebagai pemimpin yang profesional gitu, Nah, jadi sebelum itu seperti biasa Pak Irfan, sebelum saya memperkenalkan Pak Irfan lebih lanjut, saya akan menjelaskan tentang Ikemeniti terlebih dahulu sekilas aja, kenapa? Karena setiap hari selalu ada member baru dari Ikemeniti, jadi saya harus selalu kasih tahu info-info terkait Ikemeniti itu yang terbaru ada apa sih, kayak gitu, oke saya jinsar screen dulu, Oke, selamat datang Bapak Ibu di Ikemeniti, Share Network, Grow Network, nah Ikemeniti ini dibangun oleh Pak Juwanda Rovelim, beliau adalah seorang founder covering solusi digital juga, CMO, PT Karya Anak Millennial Indonesia, beliau punya banyak certified trainer dan utamanya tentang digital marketing, jadi beliau sering banget itu, jadi pembicara tentang digital marketing gitu, Nah, apa sih visi, misi Ikemeniti ini? Jadi Ikemeniti punya visi dan misi, visinya adalah sebagai platform komunitas pebisnis dan profesional terbesar di dunia, jadi nggak cuma di Indonesia, Dengan misinya merangkul komunitas pebisnis dan profesional yang ada, menghubungkan sesama pebisnis dan profesional untuk mencapai tujuan bersama, Dan yang ketiga menumbuh kembangkan nilai-nilai positif yang dapat berkontribusi dalam pertumbuhan bisnis, pribadi, dan juga masyarakat. Nah, tagline-nya kita adalah Share Network, Grow Network, gitu, jadi kalau ada yang bilang Ikemeniti, jawabnya Share Network, Grow Network, gitu. Nah, tujuan Ikemeniti ini apa sih? Nah, sebagai komunitas, platform komunitas pebisnis dan profesional, ya, kita punya tujuan juga, Tujuannya adalah mempersatukan anggota Ikemeniti dalam persahabatan, kerjasama, dan saling pengertian, dan yang kedua mengembangkan semangat kolaborasi antar sesama anggota, Ketiga menanamkan nilai positif dalam dunia bisnis dan profesional, dan yang keempat membangun platform bagi komunitas pebisnis dan profesional untuk belajar, bertumbuh, dan berkembang melalui learning resources, business matching, dan juga referral. Nah, sebagai komunitas, sebenarnya kami bukan sebagai komunitas yang cuma tempat kumpul aja, gitu ya. Lebih daripada itu, kita juga punya banyak program, dan salah satunya kami juga punya kode etik. Jadi, kode etik yang pertama adalah, kami adalah para pebisnis dan profesional yang bekerja keras, bekerja pintar, dan bekerja sama. Kami mengendepankan nama baik dalam melakukan usaha dan mengutamakan kolaborasi antar sesama anggota, tanpa menjadikan anggota lain sebagai target jualan ataupun berkompetisi dengan secara yang tidak sehat. Dan yang ketiga, kami sadar bahwa dengan berbagi relasi, maka akan memperbesar rezeki bersama. Karena itu, kami siap untuk berbagi relasi atas dasar saling mendukung. Yang keempat, kami berperilaku positif dalam berkomunitas, melakukan segala aktivitas dengan belandaskan niat baik. Dan yang terakhir, ini yang paling-paling penting, yaitu apabila kami melanggar kode etik ini, kami bersedia untuk ditegur, diperingatkan, bahkan diberikan sanksi. Gitu. Nah, itulah sekilas untuk malam hari ini. Langsung saja kita sambut Pak Irvan Irawan. Wah, beliau seorang Neurosemantics Trainer, dan juga seorang Presiden Meta Coach Foundation Indonesia. Malam hari ini, beliau akan menjelaskan tentang 5C of Professional Leader. 5C-nya itu ada Clarity, Competence, Compassion, Communication, dan Collaboration. Nah, itu seperti apa sih detailnya. Langsung saja, Pak Irvan, selamat malam. Selamat malam. Apa kabar, Devintia? Baik-baik, baik, Bapak. Oke, sekarang mau langsung dibuka saja perkenalan dulu, terus habis itu langsung ditegur. Boleh gitu ya, Pak. Siap, silahkan Pak Irvan. Salam kenal semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ini pertama kalinya aku di-invite sama Bro Joanda, walaupun kita kenal udah lama, tapi baru kali ini aku di-invite. Senang sekali berada di sini. Bagian ini satu kehormatan untuk bisa berada di sini, sharing sama teman-teman. Tujuan saya sharing di sini bukan karena saya lebih tahu, tapi tujuan saya sharing di sini adalah untuk kita bisa belajar bersama. Dan tadi kan kita perlu share network untuk kita grow bersama kan. Nah, inilah salah satu sumbang sih saya untuk kita bisa saling belajar bersama. Jadi, feel free nanti kalau mau bertanya kapanpun, pertanyaan apapun, silahkan. Selama pertanyaannya itu bisa saya jawab, saya jawab. Kalau saya nggak bisa jawab, ya saya nggak bisa jawab. Nama saya Irvan. Saya Presiden Meta Coach Foundation Indonesia. Saya juga seorang Neuro Semantics Trainer. Saat ini saya bernaung di Inti Magna. Jadi, di situ tempat saya melatih. Dari situ juga ketemu dengan Bro Johanda, dengan komunitas Provokasinya. Sehari-sehari saya Profesional Trainer, Profesional Coach. Saya lebih banyak di bidangnya Eksekutif Leadership, dan juga tentang Relationship. Nah, jadi dari situlah baru saya mulai mendalami bagaimana kita bisa menjadi seorang leader. Nah, ilmu dasarnya adalah Neuro Semantics. Jadi, bagi yang tidak tahu Neuro Semantics, itu adalah pengembangan dari NLP. Jadi, itu diciptakan oleh Michael Hall. Dan Neuro Semantics sendiri adalah tentang Neuro, Neurology, dan semantik itu tentang makna. Bagaimana kita memaknai sesuatu, lalu diejawantahkan di dalam bagaimana kita berperilaku. Jadi, bagaimana kita bisa perform sebagai seorang leader terutamanya dengan makna-makna yang baik. Jadi, hari ini yang akan saya sharingkan adalah lebih kepada pemaknaan yang baik untuk menjadi seorang profesional leader. Dan itu diakronimkan dengan 5C hanya untuk memudahkan kita untuk mengingat dan bahkan bisa mengaplikasikannya. Nah, jenis kan saya share screen. Nah, tapi share screen ini cuma depannya doang yang ada tulisan. Sisanya nggak ada tulisan. Karena saya lebih suka calat-caret kalau misalnya kita ngobrol begini. Kayaknya lebih asik gitu kalau calat-caret. Jadi, lebih hidup, lebih aplikatif, dan juga bisa ada gerakannya supaya visualnya juga bisa ikut. Daripada cuma ngeliatin gambar, dengerin saya ngomong kan nggak seru gitu ya. Nah, 5C of a lead professional leader. Mari kita mulai dengan apa itu seorang leader. What is a leader? Bahkan a test of a leader itu apa sih? Karena banyak sekali kita bilang, saya seorang leader, saya seorang pemimpin. Apalagi zaman sekarang kalau kita mau jadi seorang direktur utama itu gampang. Kita tinggal bikin sebuah perusahaan, catak kartu nama, lalu namakan saya CEO, atau founder, atau leader, atau apapun. Nah, itu menjadikan kita seorang leader. Tapi seorang leader lebih daripada itu. Karena leadership sendiri itu ada tes. Maka, test of leadership adalah ada nggak yang ngikutin kita? Adakah yang mengikuti kita? Taukah tujuan-tujuan yang ingin kita capai? Taukah bagaimana kita ingin mencapai tujuannya, termasuk caranya? Jadi ada orangnya, ada caranya, dan tahukah mengapa kita menuju ketujuan itu? Dengan kata lain, apa pentingnya? Di dalam Neurosematics, kita sendiri sangat menganut yang namanya self-actualization. Jadi kita menganut tentang aktualisasi diri. Dan di dalam aktualisasi diri, menjadi seorang leader itu adalah sebuah caranya untuk mengaktualisasikan diri. Maka penting bagi kita untuk menjadi seorang leader yang profesional. Jadi definisi seorang leader itu adalah ketika kita bisa memimpin di depan dan orang-orang mengikuti kita. Itu definisi paling simpelnya. Sedangkan untuk menjadi seorang leader yang profesional, apabila kita ingin menjadi seorang yang profesional, profesional itu kembali dari kata profesyonen. Profesional itu artinya declaration. Profesional itu artinya kita mendeklare diri kita sebagai seorang yang secara profesinya, secara apa yang dilakukan itu sebagai seorang pemimpin. Maka dari sini definisi seorang leader yang profesional adalah seorang pemimpin yang berani memimpin orang-orang yang dipimpinnya atau organisasinya untuk mencapai sebuah tujuan, tahu bagaimana cara mencapai tujuannya, penting kenapa ingin mencapai tujuannya, dan juga ini adalah caranya untuk menjadi seseorang yang mendeklarasikan dirinya sebagai seseorang yang berdaya, menggunakan semua kemampuannya untuk menjadi seorang pemimpin yang mengaktualisasikan dirinya. Jadi profesional di sini artinya bagaimana kita benar-benar menghidupi kepemimpinan itu sendiri. Sedangkan 5C itu apa saja? Tadi sudah Devintia sudah katakan 5C itu apa saja. 5C ini saya adopsi dari 5C-nya seorang nurse. Karena dulu ketika saya di Amerika kuliah, banyak teman itu yang profesinya adalah nursing. Mereka menyebutnya the 5C of nursing. Jadi sikap seseorang yang ingin menjadi seorang perawat itu seperti apa. Dan bagi saya seorang perawat itu sangat menarik. Karena mereka itu menaruh dirinya untuk merawat orang lain. Jadi value mereka adalah membantu orang lain. Dimana kalau kita paralelkan sebagai seorang leader, itu adalah sebuah paralel yang cukup baik untuk kita tarik. Jadi 5C itu apa saja? Yang pertama kita akan bahas tentang clarity. Atau kejelasan. Setelah clarity atau kejelasan kita akan membahas tentang competence. Karena seorang leader kalau nggak competent percuma. Bukan hanya competence, tapi juga di situ ada compassion. Ada bagaimana punya kasih. Ada communication. Di sini masuk ke ranah other. Communication. Dan yang terakhir adalah collaboration. Ini sengaja saya bagi begini, karena ini sifatnya inside out. Yang saya maksud dengan insight out itu seperti ini. Seorang leader, pertama-tama, dia perlu punya clarity. That is the first and foremost. Clarity tentang apa? Clarity tentang saat ini, dia mau kemana. Dan nanti, atau tujuan dia di masa depan, dia mau kemana. Dia perlu clear, jelas, bagaimana caranya menuju ke sana. Waysnya, cara-caranya. Dengan siapa dia menjalankannya. Dan kapan dia ingin mencapainya. Clarity kesannya simple. Tapi untuk bisa mendapatkan clarity, ada syaratnya. Syaratnya adalah, dia perlu belajar untuk details. Bahkan bukan hanya detail. Ada satu yang kita sering pakai di dalam Neurosemantics ataupun Meta-coaching. Kita perlu punya yang namanya Meta-detailing. Nah, ini yang saya mau sharingkan tentang clarity. Detail itu adalah tentang konteks. Konteks itu apa sih? 5W, 1H, paling gampang. Kita kan sering diajarin kan ya. Kalau di NLP ataupun di Neurosemantics, kita juga belajar tentang well-formed outcome. Tujuannya mau kemana kita mencapai ini. Syaratnya adalah begini. Tujuan ini sudah pasti perlu positif. Yang pertama. Lalu bukan hanya positif. Untuk dia bisa detail, maka bisa dilihat, bisa didengar. Dengan kata lain, kelihatan bentuknya kayak apa. Lalu perlu penting. Detailnya juga perlu penting. Setelah itu perlu ada konteksnya. Siapa, kapan, dimana, bagaimana. Caranya. Cara-caranya itu juga perlu datang dari tanggung jawab atas diri sendiri. Bukan hanya dari tanggung jawab, tapi perlu punya skills-nya. Detailing skills-nya. Skill apa yang saya punya untuk saya bisa menuju ke sana. Detailing pengalaman atau masa lalunya. Detailing penghambat. Apa yang menghambat saya untuk ke sana. Detailing sumber daya untuk mengatasi hambatan. Maka sumber daya apa yang saya punya. Detailing juga tentang ekologi atau apakah ini sesuatu yang baik untuk saya capai. Atau jangan-jangan ini malah jadi wind-loose atau mengalahkan orang lain atau merugikan orang lain. Dan yang terakhir, detailing tentang KPI. KPI ini key performance indicator. Pasti teman-teman di sini sudah tahu tentang itu. Itu details. 5W, 1H. Jadi untuk mendapatkan clarity saja saat ini mau kemana. Caranya itu kita perlu mendetailkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang membentuk tujuan kita itu jadi clear. Nah hubungannya dengan meta detailing apa? Kalau meta detailing, meta itu artinya di atas. Maka yang kita cari adalah relevansi. Relevansi apa? Ketika kita menjalankan, ini utamanya ketika kita sedang berada dalam sebuah organisasi, ketika kita menjalankan sebuah usaha atau apapun itu, ketika kita berjalan, kadang-kadang yang kita kerjakan itu tidak relevan dengan tujuan-tujuan kita. Kadang-kadang. Ketika itu tidak ada relevansi, maka yang terjadi adalah cara-cara yang ingin kita pakai untuk mencapai tujuan-tujuan itu akhirnya tidak akan mencapai. Akhirnya malah kita menjadikan cara-cara itu hanya untuk menyenangkan hati kita sesaat. Itu hanya mengaburkan pandangan kita dari bagaimana kita mencapai tujuan-tujuan kita. Dan saya sengaja pakai kata mengaburkan, karena clarity itu dasar katanya adalah brightness, kejelasan. Ketika kabur tanpa relevansi, maka menjadi seorang pemimpin, kalau mau jadi profesional, dia perlu jelas apa yang perlu dia kerjakan, dan itu semua relevan untuk mencapai tujuannya. Nah ini clarity. Ini bagaimana kita mendapatkan kejelasan. Jadi pertama, kita tahu kita mau kemana, apa tujuan, tahu saat ini kita ada di mana, pastikan ini sesuatu yang positif, pastikan ini sesuatu yang penting, berada dalam konteks, ada cara-caranya, punya skill-nya, berani bertanggung jawab atasnya, lalu punya pengalaman yang bisa digunakan, cari penghambat-penghambatnya, lalu cari sumber daya untuk mengatasi penghambatnya, API-nya apa yang diperlukan, dan 13 relevansinya, dan dijaga alias disini adalah monitoring-nya. Monitoring seluruh proses untuk bisa mendapatkan ini. Dan ini paling praktikal. Tapi challenge-nya, untuk detail itu nggak mudah. Apalagi bagi kita pemimpin, kita leader nih. Leader itu kecenderungannya global. Kecenderungan kita adalah untuk melihat garis besar. Maka challenge pertama menjadi seorang leader yang profesional adalah go down, go to details. Mastery is always in the details. Kalau kita bisa mendetailkan, yang 13-14 cara ini hanyalah tools untuk kita bisa mendapatkan ke sana. tentu dengan caranya masing-masing, pengalaman masing-masing, tentu dengan keinginan masing-masing, kemauan masing-masing, dan juga keterbukaan masing-masing. Itu untuk mendapatkan clarity yang kita butuhkan. Ini the first and foremost. Karena tanpa ini, kita nggak akan bisa melewati bagaimana kita mau jadi seorang leader kalau clarity aja nggak jelas. Karena test of a leader adalah ada nggak yang ikuti kita. Bisa nggak kita memimpin orang-orang bukan hanya jiwa dan raganya, tetapi juga pikirannya dan perasaannya. Seseorang leader yang mengaktualisasikan dirinya pasti bisa memimpin anak buahnya atau siapapun yang dipimpinnya, entah keluarganya, bisnisnya, dan bahkan memimpin diri sendiri dalam pikirannya, perasaannya, kata-kata, dan perilakunya. Nah ini pertama. Dan ini saya bilang insight out kenapa? Karena clarity ini nggak bisa diambil dari orang lain. Ini semua adalah proses yang terjadi di dalam diri kita. proses dalam diri yang perlu dilewati dan perlu dijalani oleh setiap dari kita untuk menjadikan diri kita seorang leader. Karena ini yang pertama, maka sangat disarankan untuk kita seorang leader itu mengenali sepenuhnya siapa kita sebagai seorang leader dan mengapa kita ingin menjadi seorang leader. Di sinilah ranah bagaimana kita bisa mindfulness, kita bisa paham, kita bisa mengenali diri sendiri. Itu akan jadi sangat berguna. Dan tentu itu sesuatu yang sifatnya vary, banyak sekali caranya, dan bahkan mungkin juga di komunitas ini pernah di-sharingkan bagaimana caranya atau menjadi mindful, jadi saya nggak akan sentuh ke sana. Tapi ini 5 C of a leader. Yang pertama, clarity. Yang kedua, competence. Competence itu adalah tentang kemampuan. Kompeten. Asal katanya adalah dari compete. Bagaimana kita rivalry, bagaimana kita bersaing. Jadi competence, kalau tadi clarity adalah sesuatu proses yang di dalam, competence itu adalah sesuatu yang dilakukan. Competence itu adalah skills. Karena skills, begitu kita competence di dalam skill, yang terjadi kita menjadi seorang pemimpin yang confident, percaya diri. Dan competence ini, kalau di bukunya Jim Collins, di Five Level of Leaders, competence ini yang pertama. Kita sebagai leader, kita perlu competence dulu. Bayangkan kalau kita nggak punya skill, kita nggak punya kemampuan, tapi kita memimpin orang. Itu nggak akan jalan. Apalagi kalau ini tentang sebuah bisnis. Kalau misalnya kita ingin sharing tentang bisnis, kalau kita ingin berbicara tentang bisnis, kalau ini kita membangun bisnis, kalau kita nggak punya skill-nya untuk membangun sebuah bisnis, maka bagaimana mungkin kita bisa confident, dan bagaimana mungkin kita bisa memimpin seseorang. Dan ini terlepas dari level bisnis kita masing-masing. Karena paradoksnya adalah menjadi seorang leader. Leader itu selalu diangkat atau naik ke level apa coba? Kalau kita selalu naik level, kita selalu naik level bukan ke level competence, tapi kita selalu naik ke level incompetence. Ini paradoks. Paradoksnya gini, kita perlu confident untuk menjadi seorang leader dengan kompetensi kita, tetapi ketika kita naik menjadi seorang leader, kita selalu naik ke level incompetence. Tadinya jadi seorang sales. Begitu diminta jadi manager seorang leader, tapi dia nggak punya kemampuan, skill untuk menjadi seorang manager. Managernya sudah bisa, sales-nya sudah bagus. Dia akhirnya diminta untuk naik jadi senior manager. Membawahi beberapa kepala sales. Kalau dia naik ke kepala senior manager, belum tentu dia punya skill atau kompetensinya untuk menjadi seorang leader di level senior. Kalaupun dia naik lagi dan dia punya kompetensinya, dia belajar, dia skill-nya dia gunakan, dan dia akhirnya diminta menjadi seorang VP dari sales. Ketika naik VP tebak. Dia juga pasti nggak punya kompetensinya menjadi seorang VP. Maka seorang leader, kita perlu kompeten, tetapi paradoksnya adalah setiap kali kita naik level, kita naik ke level incompetence. Lalu apa dong yang bisa dilakukan? Di sinilah tugas kita menggunakan clarity yang sudah dibangun tentang apa yang saya mau lakukan menjadi seorang leader. Di sinilah kita membangun diri sendiri sebagai seorang leader dengan tujuan untuk mengembangkan diri kita di dalam kompetensi kita. Maka di sini kita perlu menambah skill. Dan ini yang saya suka dengan komunitas iCommunity yang seperti ini. Inilah fungsinya kita di sini ketika kita menambah skill. Karena untuk menambah skill salah satu cara, dan salah satu cara yang paling banyak bisa kita gunakan adalah belajar. Maka seorang leader selalu belajar. Clarity dari meaning akan percuma kalau kita nggak belajar untuk menambah skill-skill kita. Percuma kalau kita nggak akan meningkatkan kompetensi kita. Maka profesional apabila dirimu berani mendeklare bahwa ya saya seorang leader, tugas kita adalah bukan hanya jelas di dalam melakukan, tapi tugas kita adalah selalu belajar untuk menambah skill di dalam level inkompetensi kita. Dan ini artinya apa? Artinya kita perlu nyaman dengan inkompetensi. Ketika kita nyaman dengan inkompetensi, barulah kita bisa belajar untuk menghadapi level kita yang lebih tinggi. Untuk nyaman dengan inkompetensi, maka kita perlu apa? Kita perlu satu yang namanya self-efficacy as a leader. Self-efficacy adalah percaya kepada diri sendiri di masa depan, kalau sekarang saya belum bisa, kalau saya mau, saya bisa. Nah, apa kontrasnya dengan self-confidence? Self-confidence itu adalah skill yang saya miliki. Maka saya punya confidence. Saya punya confidence, saya karena saya kompetensi. Tapi self-efficacy adalah menyadari bahwa sekarang saya belum kompetensi, tapi saya percaya kepada diri saya bahwa saya bisa kalau saya mau. Maka self-efficacy akan membuat kita nyaman dengan inkompetensi. Maka kita belajar untuk menambah skill yang akhirnya nanti menjadi kompetensi. Maka di sini ada dua skill yang perlu kita miliki. Pertama, seorang leader. Skillnya adalah skill of leadership. Itu yang pertama. Yang kedua, yang didapatkan setelah clarity dan mengenal diri sendiri, yaitu self of leading self. Jadi bagaimana skill kita untuk meningkatkan diri kita adalah dengan bagaimana kita lead diri kita sendiri. Jadi skills of knowing self. Mengenali diri sendiri untuk bisa punya self-efficacy. Kenal diri sendiri artinya apa? Artinya menyadari bahwa setiap kita human, manusia, punya sumber daya. Dan kita itu sudah berharga dari sananya karena sumber daya sudah kita miliki untuk kita bisa mempercayai diri kita supaya kita bisa meningkatkan skill, performance kita di dalam kompetensi kita, dalam skills. Ini sih yang kedua. Sea of competence. Nah, sea yang ketiga berikutnya. Bukan hanya kita butuh clarity, bukan hanya kita butuh competence, kita juga butuh yang namanya compassion. Compassion kesannya kan gimana gitu ya. Ini terlalu touchy-feely, kesannya terlalu lemah-lembut gitu. Tapi tidak, compassion itu adalah bagaimana kita mau bersama-sama. Ini tujuannya nanti untuk yang terakhir, untuk collaboration, kita pasti butuh compassion. Compassion itu sendiri artinya adalah bagaimana saya mau berjuang bersama. Bagaimana saya mau untuk bisa bersimpati atau to suffer with others artinya. Karena ini dari kata compassion, yang artinya to suffer with others. Compassion itu dasarnya adalah bagaimana kita bisa belajar bukan hanya memikirkan diri sendiri, tapi memikirkan orang lain. Memikirkan orang lain bukan berarti-artinya kita mengorbankan diri sendiri, tapi memikirkan orang lain bagaimana kita suffer together. Karena kepemimpinan itu adalah sesuatu yang sifatnya kita membawa orang, memimpin orang, maka seorang pemimpin yang terlalu egois dengan dirinya sendiri pasti nggak punya compassion. Dan itu menunjukkan ketidakmampuannya untuk memahami satu hal, untuk memahami bahwa dia adalah human, yang knowing self, di dalam dirinya, bekerja sama dengan orang lain. Pertanyaan bukan tentang Anda. Pertanyaan profesional nggak pernah memikirkan dirinya sendiri, tapi pertanyaan profesional menjadikan dirinya sebagai saluran pertanyaan. Perkatannya adalah, pertanyaan bukan tentang Anda, tapi pertanyaan selalu melalui Anda. Bagaimana kita memimpin orang lain kalau kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Maka compassion ini adalah satu yang benar-benar saya ambil pelek-pelekan dari sekolah nursing yang teman saya bilang itu. Bagaimana mungkin kita bisa bekerja sama secara efektif dengan orang lain kalau kita nggak punya compassion. Compassion atau kasih sayang ataupun empathy, ini beda sama simpati. Jadi dibedakan. Ini saya nggak akan masuk ke dalam terminologi, tapi teman-teman pasti punya pemahaman sendiri-sendiri. Apa bedanya empati sama simpati? Kalau empati, bukan hanya saya memikirkan orang lain, tapi saya paham orang lain. Paham orang lain bukan hanya perilakunya, tapi paham mereka sebagai manusia, sama seperti saya. Beda dengan simpati. Kalau simpati, saya bukan hanya paham, tapi saya masuk ke dalam perasaan. Nah, bedanya di situ. Ini bahasa Indonesia kadang-kadang terbalik. Kadang-kadang kita perlu simpati, kita perlu empati, tapi ambil yang mana saja yang masuk ke dalam kita. Intinya adalah compassion bagaimana saya berempati kepada seseorang, memahami pikiran dan perasaan orang-orang yang kita pimpin, tanpa saya perlu masuk ke dalam perasaan itu. Jadi kalau mereka punya challenge yang kita pimpin, punya challenge, punya kesusahan, punya kesulitannya sendiri, kita paham mereka mengapa kesulitan, tanpa kita perlu merasakan perasaan susahnya itu. So, itu empati. Compassion, ini juga adalah dasar dari kepemimpinan, yang memanusiakan manusia. Karena compassion berarti, saya mengerti, sebagai manusia, kita semua itu punya. Kesusahan kita, kekuatan kita, kelemahan kita, kepintaran kita, kegoblokan kita, itu kita semua punya. Dan bagaimana memimpin seperti itu, adalah bagaimana kita memimpin dengan take the humanness, atau menjadikan ini sebagai seorang manusia yang benar-benar menghidupi value-value kita. Compassion. Compassion, sesuatu yang mudah untuk dibicarakan, tapi kadang-kadang kita butuh, benar-benar self definition yang kuat untuk kita bisa memberikan compassion kepada orang. Karena kalau kita masih berpikir secara scarcity, kita masih berpikir bahwa orang ini sudah kerja sama kita, dia kerja sama kita, kita sudah gaji, maka dia perlu mengerjakan semua yang kita suruh. Ketika kita melakukan seperti itu, maka kita akan terjebak dengan teori kepemimpinan yang lama, yang basenya adalah fear, control, basenya adalah scarcity. Tapi, sebagai pemimpinan yang profesional, kalau sudah punya clarity, sudah punya kompetensi, apabila tidak diiringi dengan compassion, dia akan pincang. Pemimpinannya tidak akan efektif. Maka, pindah ke dalam teori yang baru, untuk menjadi seorang pemimpinan, di mana kita menjadi seorang pemimpinan yang memanusiakan manusia, percaya, percaya kepada orang-orang yang kita pimpin. Mempercayakan mereka dengan tanggung jawab, tentu bukan mempercayakan begitu saja, tapi juga ada proses monitoringnya. Ini kenapa clarity itu perlu ada proses monitoring, dan ada meta detailing. Jadi, ini semua satu rangkaian. Nah, ini yang ketiga. Nah, tiga ini prosesnya inside out. Clear di dalam, mencari kompetensi dengan attitude, compassion. Jadi, kalau clarity ini adalah tentang kejelasan di dalam diri, kompetensi adalah perilaku untuk mencari sebuah skill, compassion itu attitude-nya. Baru dari situ kita bisa proses keluar untuk berkomunikasi. Maka yang berikutnya adalah communication. Communication berasal dari kata apa? Co-union. Communication itu artinya ko bersama, union, bergabung. Yang bergabung apanya? Maka komunikasi pasti bukan bentuknya satu arah. Karena kalau satu arah, komunikasi bentuknya monolog. Jadi bukan satu arah. Tapi communication yang baik itu dasarnya adalah dialog. Dialog dari kata dia, true melalui logos, meaning, makna. Jadi, communication itu adalah bagaimana kita menyamakan makna yang ada di dalam pikiran kita dengan makna yang ada di dalam pikiran teman bicara kita. As a leader, kita selalu berkomunikasi. Gak mungkin, Kak. Bahkan kita berkomunikasi bukan hanya dengan kata-kata. Dengan kerlingan mata, dengan senyuman, dengan perilaku, dengan attitude, dengan bagaimana ekspresi kita, dengan tonalitas kita, dengan volume suara kita, dengan tempo suara kita. Segala sesuatu yang kita lakukan sebagai seorang leader, mengkomunikasikan sesuatu kepada mereka yang kita pimpin. Ini pentingnya clarity, competence, dan compassion. Karena ketika tiga itu sudah saya dapatkan, ketika kita berkomunikasi, challenge untuk menjelaskan pikiran sendiri sudah terjawab di dalam clarity. Skill komunikasi sudah terasah di dalam kompetensi ketika kita menjadi seorang pemimpin. Attitude dengan compassion, komunikasi yang challenging pun, atau bentuknya konflik pun, kalau itu dijalankan secara compassionate, secara penuh kasih sayang, secara penuh keinginan untuk kita bisa menjadikan orang-orang ini manusia sama seperti kita, maka ini akan sangat memudahkan kita untuk menyampaikan makna yang ada di dalam pikiran kita kepada orang-orang yang kita pimpin. Bagaimana mungkin saya bisa memimpin orang-orang kalau makna yang saya berikan kepada mereka itu tidak sesuai dengan apa yang mereka tangkap. Karena ada satu perkataan di dalam NLP dan Neurosemantics bahwa the meaning of your communication is the response that you get. Apa yang saya katakan ini nggak akan menjadi sesuatu yang penting kalau tidak dianggap penting oleh mereka yang mendengar. Dan apa yang saya katakan ini artinya bukanlah dari diri saya, tetapi bagaimana saya sharingkan ini, saya mengatakan ini, bagaimana teman-teman menangkap pesan yang saya sampaikan, regardless apapun niat saya, itulah arti dari komunikasi saya. Maka the meaning of your communication is the response that you get. Maka jangan heran kalau kadang-kadang kita sebagai seorang leader kita memimpin lalu kita berikan pertanyaan atau kita memberikan sebuah instruksi kepada anak buah kita, anak buah kita bertanya lalu, jadi pak sebenarnya yang perlu dikerjakan apa? Padahal kita merasa kita sudah jelas mengatakan bahwa inilah yang perlu dikerjakan. Atau ketika kita sudah ngasih tahu apa yang perlu dikerjakan, tapi mereka mengerjakan hal yang lain. Dan bahkan kita pernah, mungkin pernah juga ngomong gini, bukan itu maksud saya, maksud saya itu ini. Kalau kita sampai pernah mengatakan seperti itu, berarti yang perlu dicek adalah kemampuan kompetensi kita di dalam berkomunikasi. Maka berkomunikasi itu perlu apa? Memahami bahwa ada tiga jebakan di dalam komunikasi. Yang pertama, jebakan bayangan. Apa yang kita bayangkan di dalam pikiran kita belum tentu sama dengan bayangan yang ada di dalam pikiran orang-orang yang bicara sama kita. Ini sudah pasti. Maka ini langkah pertama untuk kita bisa mengatasi supaya nggak miskomunikasi adalah pastikan kata-kata kita itu membuat bayangan yang sama di dalam pikiran dia, sama seperti pikiran kita. Problem yang kedua di dalam komunikasi adalah pemaknaan. Saya yakin nih, kalau sekarang saya bilang pikirkan apel, di antara orang-orang yang berkumpul di sini semua, apelnya semua beda-beda, nggak ada yang sama. Maka bukan hanya bayangan, bayangannya si apel. Masa lo nggak tahu apel, gimana kalau nggak tahu apel? Pasti tahu apel lah. Tapi makna dari apel atau arti dari apa yang kita pikirkan itu pasti masing-masing beda-beda. Bahkan kalau kita mikirin apel, sekarang saya yakin nih ada yang apelnya merah, ada yang apelnya hijau, ada yang mungkin mikirinnya apel iPhone 14 Pro, ada yang mikirinnya mungkin apelnya apel siaga, atau ini kan bukan Sabtu, jadi nggak ada yang apel ya. Apel ke rumah pacar, nggak ada kan. Itu aja udah beda-beda. Pemaknaan. Kalau maknanya aja beda-beda, maka bagaimana mungkin kalau kita nggak punya detail, kita mau bicara sama orang-orang yang kita pimpin. Bayangkan kalau pemimpin ngomongnya begini. Baiklah teman-teman, karena kita sudah tahu apa yang perlu kita lakukan dengan baik, dengan efektif, dengan efisien, mari kita lakukan semuanya itu supaya customer kita bahagia, kita pun bahagia, kita bisa puja profit, bisa cuan. Siap lakukan semua, semangat, mari kita lakukan. Ada bayangannya? Nggak ada, semuanya ngawang. Nggak ada artinya pula itu semua kata-kata. Bagus kata-katanya, tapi nggak ada artinya aja. Pemaknaannya nggak ada. Maka berhati-hati ketika berkomunikasi. Satu, bayangannya perlu jelas. Dua, pemaknaannya perlu real dan nyata. Yang ketiga adalah kecepatan. Yang dimaksud dengan kecepatan adalah membayangkan dan memaknai ini terjadi sepersekian detik sangat cepat. Maka ketika kita bicara, kemungkinan besar pikiran orang-orang yang teman bicara kita itu, pikiran mereka itu sudah kemana-mana. Maka, bagaimana mungkin kita bisa menjaga komunikasi kita kalau kita tidak mengerti dengan clear, dengan jelas apa yang ingin kita sampaikan. Makanya itu kenapa komunikasi itu keempat. Bukan yang pertama. Komunikasi berbisa dijalankan ketika kita sudah punya klariti di dalam diri kita untuk bisa berbicara. Nah, memahami tiga problem komunikasi, maka komunikasi yang baik itu seperti apa? Komunikasi yang baik itu pasti melalui dialog, saling bertanya, saling mendengarkan, saling memahami. Maka, nggak bisa kita berbicara satu arah, hanya ngomong, ngejelasinnya. Maka, nanti di sini pun nanti kita akan ada tanya-jawab, bisa saling bertanya. Bagaimana bayangannya itu bisa kita matchingkan. Bagaimana kita punya pemaknaan yang sama dan bagaimana kecepatan berpikir itu bisa kita arahkan, kita atur. Nah, ini ada satu pengalaman yang cukup menarik tentang komunikasi. Waktu saya kerja di Amerika, salah satu bos saya, yang mentor saya pernah bilang begini, kalau kamu mau komunikasi sama orang, selalu grant it. Ini terminologi militer. Karena dulu mentor saya itu orang militer dan beberapa klien kita juga klien militer, maka banyak general-general di Amerika yang suka ngomong, have you grant it. Grant ini diambil dari nama General Ulysses S. Grant waktu Perang Dunia. Yang dimaksud dengan grant it ini adalah begini, apabila kamu mau kasih instruksi kepada orang-orang yang kamu pemimpin, ini utamanya waktu di Perang dulu, kalau kamu mau kasih instruksi, tulis instruksimu. Setelah tulis, berikan kepada orang yang levelnya paling rendah. Lalu suruh dia ulangi kata demi kata sampai clear. Kalau sudah ulangi dengan jelas, berarti instruksimu sudah jelas. Tapi kalau orang yang levelnya paling bawah tidak mampu mengerti, maka kalau belum jelas, ulangi pembuatannya. Disimplify. Dibuat lebih mudah lagi. Nah, ini juga penting. Kenapa? Karena tahu nggak di Indonesia level IQ rata-rata kita berapa? Ini IQ rata-rata di Indonesia. Di bawah 80. Makanya kita perlu berbicara dengan jelas, perlu berbicara dengan clear, supaya ketika kita bicara orang-orang mengerti. Orang apa? Kalau kita ngomong nggak jelas, instruksi kita nggak clear, orang pasti akan mudah miskomunikasi, mispersepsi. Dan akhirnya akan tercapai tujuan-tujuannya. Seklariti apapun kita punya, tapi kalau komunikasinya nggak jalan, maka percuma. Dan yang terakhir adalah collaboration. Setelah berkomunikasi, si yang terakhir adalah collaborate. Collaborate, saya suka sekali perkataan, we can do so much more together than alone or apart. kolaborasi atau collaboration dari kata collaborate atau artinya bekerja bersama, artinya adalah begini, tujuan perlu sama. Bagaimana kita sebagai seorang leader, pertama clear dulu di dalam pikiran kita, competence di dalam skill kita, termasuk competence berkomunikasi, punya compassion dengan sikap attitude yang masih memahami sesama manusia, berkomunikasi dengan jelas, lalu apa yang dikomunikasikan. Yang dikomunikasikan adalah tujuan. Karena kalau tujuannya sudah sama, dan apabila tujuan ini sama-sama dianggap sebagai sesuatu yang penting untuk kita capai, sebagai sebuah organisasi ataupun keluarga atau apapun yang kita pimpin, maka yang timbul adalah trust. Trust ini dasarnya dari kolaborasi. Trust ini akan membantu kita untuk bisa berkolaborasi untuk mencapai tujuan yang penting-penting bagi kita. Untuk mencapai kolaborasi ini, itu challenge-nya juga sangat besar. Karena yang kita tahu bahwa setiap orang itu punya kebutuhan. Kita punya needs. Ini kenapa compassion itu dibutuhkan di awal. Karena compassion itu artinya saya memahami kebutuhan yang bisa saya berikan bagi orang-orang yang saya pimpin dan kebutuhan apa yang bisa saya dapatkan dari mereka-mereka yang saya pimpin itu perlu jelas. Maka compassion memanusiakan manusia leads to memahami kebutuhan sama-sama yang kalau dibungkus dengan komunikasi yang baik berkomunikasi tentang tujuan mendapatkan apa pentingnya tujuan itu maka yang terjadi adalah trust. Trust itu pun ada levelnya. Level paling bawah, trust level pertama adalah saya percaya sejarahmu. Ini level paling bawah nih. Trust level 0. Saya percaya history. Kamu pernah bekerja di perusahaan ini saya yakin dan saya percaya sama apa yang kamu bisa lakukan. Tapi untuk bisa mencapai tujuan kita butuh bukan hanya trust level 0. Sejarah itu bisa membohong. Yang kedua adalah trust level 1 yang lebih tinggi. Trust level 1 itu adalah I trust what you say is what you do. I trust your integrity. Kalau kamu mau katakan kamu lakukan kamu lakukan I trust your words. Kalau ini trust your history now I trust your words and your deeds. Perkataan dan perilaku. Dan kalau ini diteruskan untuk mencapai tujuan kita butuh trust yang levelnya lebih tinggi lagi. Ini adalah trust your character. Untuk bisa ke sini perlu apa? Untuk di sini kita perlu communication. Constant communication. Constant monitoring. Constant saling memahami. Bahkan berkonflik untuk kita bisa saling memahami satu sama lain. Karena ketika kita ingin collaborate syarat utama untuk collaborate adalah if you as a leader. Kalau kamu sebagai seorang pemimpin dan dirimu perlu memimpin tiga hal ini. you need to meet the mind pikiran mereka you need to lead the heart hati mereka and you need to lead their vision. Baru ketika tiga ini terjadi jiwa mereka hati mereka pikiran mereka visi mereka sama baru tubuh mereka bergerak. Barulah dari situ as a leader kita punya professional leadership. Barulah di situ kita bisa mulai memimpin mereka untuk mencapai tujuan-tujuan yang memang ingin kita bantu mereka untuk capai. Kalau kita gak punya itu forget it. Apapun kita gak akan bisa capai. Apapun gak akan bisa kita dapatkan. Nah dengan begitu saya akan tutup dengan ini. Sebuah illustration of leadership. A leader seorang pemimpin. Ketika kita berjalan bayangkan kita berjalan menuju something that is unknown. Sehingga ilustrasinya adalah when we lead we don't know anything. What we have is just a vision as a leader. Saya yakin teman-teman yang jadi leader pasti awal-awal punya satu visi ingin menjadi seperti apa. Vision ini karena ini sebuah penglihatan it needs clarity. Clarity of what? Clarity of thinking. Clarity of purpose. Clarity of where you are going when you are going kapan mau mencapai kesana kemana kamu mau pergi dengan siapa kamu mau mencapai aja. First you start with clarity. With clarity maka path atau jalannya akan terbuka. Mulai kelihatan. Within that clarity and within that path maka kita perlu berlatih untuk membangun competence. Competence datang dari self. Datang dari diri sendiri. dan along the way kita akan bertemu dengan orang-orang yang kita pimpin. Dan orang-orang yang kita pimpin ini seandainya kita tidak secure dengan diri sendiri. Kita gak tahu siapa kita. Kita gak memahami kesukaan kita, kekuatan, kelemahan, kebodohan, kepintaran kita. Maka kita gak akan bisa membangun compassion. Kita gak akan punya hati bagi mereka. Dan kita hanya akan menggunakan mereka sebagai tools, sebagai alat, sebagai jalan, sebagai seseorang yang bisa kita anggap hanya sebagai cost atau profit. Maka kalau kita gak punya compassion, yang terjadi adalah transaksional leadership. Tapi we are more than that. Saya yakin teman-teman ada di sini karena kita semua lebih daripada itu. Kita gak hanya ingin menggunakan orang-orang yang kita pimpin, tapi leadership adalah through us. Not about you. Leadership bukan tentang kita, tapi leadership melalui kita. Tujuannya apa? To build them untuk membangun mereka, menjadi seorang leader di dalam posisi mereka masing-masing, dengan compassion memahami sebagai seorang pemimpin bahwa saya membangun pemimpin selanjutnya, supaya in the end yang bisa kita lakukan bukan hanya compassion ini, tujuan ini akan tercapai jauh lebih cepat. Dan how to lead them adalah dengan communication. You communicate, berkomunikasi dengan mereka. Dan ini semua yang bisa kita lakukan adalah membukusnya bukan hanya dengan communication, tapi juga bagaimana kita membukusnya dengan sebuah umbrella besar yang namanya collaboration. Apabila kita ingin membangun sebuah kolaborasi yang kuat dengan orang-orang yang kita pimpin, semua ini perlu kita miliki. Maka dari situlah baru kita bisa membangun yang benar-benar namanya sebuah leadership inside out. A leadership yang bisa mendapatkan hasil yang kita inginkan. A leadership di mana kita bisa benar-benar memahami siapa kita as a human being. leadership yang bisa membangun kita sebagai orang-orang yang bukan hanya menguatkan diri kita, tapi benar-benar bagaimana kita menjadi seorang leader yang mengaktualisasikan diri kita. Mengaktualisasikan kekuatan terbesar kita sebagai seorang leader dengan tujuan mengaktualisasikan semua orang-orang yang kita pimpin. Baru dari situ kita bisa membangun sebuah leader atau organization yang profesional. Yang willingly dengan senang hati profess, mengaku sebagai seorang leader. bukan hanya profession-nya, tetapi itu bisa ditunjukkan dari hasil-hasilnya yang dicapai. Nah itu 5C of leadership. So my guess, my 45 minutes is up. Saya serahkan kembali kepada Devintia sambil saya perlu ngecas headphone saya. Silahkan, Devintia. Oke, wah sangat kompleks sekali ya tentang menjadi professional leader itu. sebenarnya yang paling saya suka adalah ketika Bapak Tri menjelaskan bahwa ketika kita semakin naik, semakin naik posisinya semakin tinggi itu bukan berarti kita semakin tahu semuanya. Tapi kita semakin nggak tahu. Tapi kita harus nyaman dengan ketidaktahuan itu agar kita mau belajar. Wow, amazing. Sekarang waktunya Bapak Ibu untuk bertanya, silahkan yang mau bertanya secara langsung bisa raise hand, nanti saya spotlight gitu ya. Nanti ini sebenarnya sudah ada pertanyaan dari Pak Arjo. Jadi pertanyaannya adalah adakah tips dan trik menghadapi pegawai atau petugas di pemerintahan yang kecenderungannya memperlamat atau mempersulit izin usaha? Karena mereka sulit diajak kerja cepat sehingga bisnis harus terus bergulir apakah pegawai pemerintahnya perlu disemangati atau bagaimana? Mungkin karena dia sebagai pemimpin dalam pemerintah gitu ya seharus maksudnya. Silahkan. ini problem ketika memimpin orang-orang yang sebenarnya tidak ingin dipimpin. Kalau kita masuk ke dalam ranah pemerintah ya saya sangat ingin sekali satu kerinduan untuk membantu mereka memahami bahwa berada di dalam posisi kepemimpinan di dalam pemerintahan mereka itu berada di posisi privilege kenapa? Karena mereka menanggung hajat hidup orang banyak nah maka apa tips dan trik memimpin mereka yang tidak mau dipimpin mereka yang terbiasa dengan hasil ini saya rasa juga banyak sekali terjadi bukan hanya di pemerintahan tapi bahkan di dalam dunia sekuler di dalam dunia bisnis konvensional pun akan terjadi yang terjadi adalah ketika mereka terlalu mementingkan hasil ketika seseorang mementingkan hasil memang hasil penting tapi kalau sampai overloaded saking pentingnya atau hasil-hasil yang dicapai itu akhirnya mengaburkan pikiran jernih mereka yang terjadi adalah menghalalkan segala cara maka yang perlu dijelaskan ini dulu nih apabila ingin cepat-cepat apakah itu terjadi karena hasil yang ingin dicapai itu sebegitu pentingnya sehingga melupakan yang namanya proses sehingga tips dan triknya ini bukan tentang orang-orang yang dipimpin tetapi mulai memahami siapa kita sebagai seorang pemimpin siapa saya dan jenis kepemimpinan apa yang saya tunjukkan dan saya penganut asas tanggung jawab dalam arti gini segala sesuatu yang kita pikirkan segala sesuatu yang kita rasakan segala sesuatu yang kita katakan segala sesuatu yang kita lakukan di dalam memimpin orang-orang itu adalah tanggung jawab kita sendiri maka memiliki batasan yang jelas tentang tanggung jawab tanggung jawab saya sebagai seorang pemimpin adalah memimpin menginfluence memimpin pikiran perasaan perasaan perkataan perlaku orang-orang yang saya pimpin visi misi mereka supaya mereka juga jelas perasaan mereka itu tanggung jawab saya untuk memimpin tapi saya punya batasan tanggung jawab saya bukanlah kepada mereka tapi tanggung jawab saya terhadap hubungan sebagai seorang pemimpin dan sebagai seorang pengikut maka kalau misalnya mereka selalu ingin cepat-cepat mereka ingin mempersulit atau mereka ingin memperlambat apabila ini adalah orang-orang yang kita pimpin maka yang perlu disadari adalah jangan-jangan itu perlu dimulai dari kita jangan-jangan itu perlu dimulai dibuat perubahannya dari kita sebagai pemimpinnya maka kalau pemimpinnya berubah dan pemimpinnya baik maka anak buahnya pun mempunyai sebuah contoh role model yang baik untuk bisa berubah nah itu harapan saya bahwa Indonesia itu kita punya pemimpin yang baik yang punya cara pikir yang jelas mereka punya kompetensinya kemampuannya mereka punya compassion-nya attitude-nya sikapnya itu mencintai seluruh rakyat dan bangsa Indonesia ini supaya mereka bisa berkomunikasi dengan clear bagi mereka yang mereka pimpin dan berkolaborasi bersama untuk menciptakan sebuah komunitas baru di dalam kepemerintahan sebuah gaya baru di dalam kepemerintahan yang tujuannya secara efektif bisa membantu semua orang nah jadi itu harapan saya namun tentu itu gak mudah untuk terjadi beda halnya kalau kita sedang berhadapan dengan pemerintahan beda kalau misalnya bisnis kita misalnya dulu saya di ekspor import berhadapan dengan orang-orang biaya cukai di masa itu saya mau real aja gak bisa di masa itu tapi sekarang yang saya tahu sekarang sepertinya sudah membaik walaupun masih ada tapi sepertinya sudah membaik dan apabila ini memperlambat atau mempersedit izin usaha maka yang perlu disadari ini kalau kita menghadapi mereka yang di dalam pemerintahan dimana kita mungkin perlu izin atau perlu apa kita punya pilihan pertama itu balik lagi ke tanggung jawab kita punya pilihan untuk memilih apa yang saya mau lakukan karena apapun yang saya lakukan akan ada konsekuensi tapi tanggung jawab kita apa kalau ini adalah orang-orang pemerintahan dan mereka perilakunya atau respon dari mereka adalah memperlambat atau tadi kalau kata-katanya Pak Arjo bukan hanya memperlambat tapi kan juga membuat sulit atau mempersulit secara logik mereka ini kan sedang menggunakan kemampuan mereka berpikir dengan niat melakukan sesuatu yang bisa jadi niatnya itu menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan atasannya atau apapun itu maka dari niatnya itu dia akan mempersulit atau memperlambat sebuah izin usaha maka yang bisa kita lakukan di dalam tanggung jawab kita adalah memahami niat ini memahami niat caranya apa sudah pasti tidak ada cara lain komunikasi ngobrol banyak nanya dan skillnya skillnya adalah rapuh skillnya adalah menyamakan skillnya adalah skill ngobrol skill komunikasi yang pasti tidak bisa saya share di sini karena panjang kalau kita ngomong tentang skill komunikasi orang-orang seperti ini panjang rapuh itu secara simpel adalah menyamakan menyamakan apa? menyamakan pola pikir menyamakan menyada menyamakan bahwa saya paham niatnya dia itu seperti itu maka nantinya di sini adalah bentuknya saya gak suka pakai kata negosiasi tapi kayaknya itu yang paling tepat negosiasi negosiasi itu untuk win-win dan ini banyak terjadi banyak terjadi di pemerintahan banyak terjadi terutamanya di instansi-instansi karena kita gak bisa dipungkirin kita hidup di dalam negara yang instansinya itu banyak kalau yang ekspor-impot berarti dengan biaya cukai kalau yang dengan keuangan berarti ada sistem pajak dan itu semua bisa dilakukan win-win sama-sama baik sama-sama menang maka sarannya yang paling simple adalah tipsnya adalah cari win-win cari win-win yang konsekuensinya itu paling baik konsekuensi baik artinya ekologis artinya sama-sama senang kita dapatkan apa yang kita mau mereka dapatkan yang niat mereka dapatkan dan memahami bahwa akan ada konsekuensi jadi di jaman saya masih ekspor-impot itu gak bisa dipungkiri gak bisa gak bisa legal tapi karena gak bisa legal akhirnya saya kena konsekuensi jadi tanggung jawab melakukan sesuatu paham akan ada konsekuensinya mungkin untuk detailnya saya perlu lebih clear lagi kalau ada konteks lebih seperti apa karena itu bukan hanya di dalam pemerintahan tapi kadang-kadang kadang-kadang anggota tim kita aja mempersulit kita kok gak bisa diajak kerja sama kok sedangkan bisnis terus jalan nah itu intinya juga sama pahami niat mereka banyak-banyak ajak ngobrol aja benar-benar gitu ya Pak Arja jadi memang ujung-ujungnya pasti karena kita juga butuh ya Pak ya jadi otomatis gimana ayo kita komunikasi yang enak gimana daripada kita menunggu menunggu dan menyalahkan dan tambah tidak jadi apapun ini selanjutnya ada ini Pak atau Bu ini Bik Pak Bik oke Pak Bik halo Pak Bik silahkan silahkan siap keren-keren suara saya siap-siap siap oke selamat malam kuali depan teman sekalian selamat sekalian ini udah lama ketemu dari kelas akhir saya jadi belajar buat teman-teman yang juga ini BTW saya ini sepertinya akan menggunakan kata harus ya ya ini tadi kita saya tadi belajar Alhamdulillah dari kuali depan ada 5C tadi ya dari sampe kemudian ujungnya di kolaborasi saya menangkapnya seperti sebuah sekuensial saya positifkan dia sebagai seorang pemimpin yang mungkin masih di early stage ya dia masih belajar atau dia masih inkompetensi dalam dia memimpin organisasi perusahaan atau apapun yang dia memimpin ada titik kadang-kadang yang saya rasakan di fase-fase itu ketika kita punya satu buat tujuan nih yang cukup ideal besar indah meaningful tapi dalam tataran konteks kita konteks detail operasional kita masih belum tahu tuh how to-nya masuk ke poin kedua tentang kita belajar gimana cara membuat ini tercapai gimana bisa membuat target target itu bisa menjadi lebih operasional dan visibel untuk bisa dicapai kenyataannya biasanya kita butuh waktu untuk kita bisa belajar apa yang harus dilakukan how to-nya belajar marketing belajar leadership belajar tentang berbagai macam dan clarity itu jadinya masih dalam tataran artifisial masih belum betul-betul dalam nah di detik tertentu kita akan berhadapan dengan tim mungkin kita punya town hall meet up dengan mereka di sisi lain dari perspektif mereka berharap untuk mendapatkan suntikan inspirasi semangat kalau perusahaan ini is doing well dan segala macam dan apakah aneh kalau misalkan apakah jadi pertanyaan saya lebih ke ketika saya masih pemimpin ini belum punya clarity yang cukup jelas apakah dia selesaikan dulu sampai dia betul-betul clear dengan apa yang dilakukan sampai dia betul-betul firm dan dia bisa menyampaikan tadi melalui sekuensi dengan kompetensi kompetensi dan seterusnya sampai atau dia harus being fake untuk murah-murah clear dengan apa yang dia capai walaupun dalam saya masih gak yakin banget saya pengennya begitu tapi kayaknya begini ya itu saya mungkin pengen dapat masukkan ketika ada titik seperti itu apa yang harus kira-kira dilakukan dari si pemimpin tadi itu mungkin mudah-mudahan cukup tertangkap poinnya nah ini hati-hati kejebak dengan black and white thinking karena karena gini tadi kan pertanyaannya kalau saya belum jelas apakah saya perlu fake kalau saya belum jelas sedangkan anak orang-orang yang kita pimpin itu minta inspirasi itu dua hal yang berbeda hal yang berbeda hal yang berbeda klaringan itu kan pikiran inspirasi itu kan bagaimana kita memotivasi mereka dengan pikiran yang mereka miliki maka kalau gak jelas apa yang menghentikanmu untuk bicara dengan mereka untuk memperjelas bersama bisa jadi itu inspirasi yang mereka butuhkan karena pemimpin again it's not about you but it's true you bahkan mampu gak kita untuk berproses bersama untuk mencari kejelasan tentu gak dengan semua anggota tim ya tentu dengan orang-orang yang kita percaya di dalam organisasi kita yang bisa membantu kita untuk memperjelas visi misi atau tujuan yang kita inginkan untuk mendapatkan clarity itu dan bahkan clarity itu sifatnya juga bukan absolut 100 dan 0 bahwa saya mendapatkan 100% clarity saya rasa there is no such thing as 100% clarity tapi clarity that matters makanya ada meta detail at what level saya butuh relevansi tentang clarity yang saya miliki yang bisa saya sharingkan yang itu sudah saya clear karena perkataanmu kalau misalnya saya gak jelas gak mungkin gak 100% gak jelas juga kan gak mungkin pasti ada bagian-bagian yang sudah jelas nah bagian-bagian yang jelas itulah yang di sharingkan sedangkan yang tidak jelas bisa jadi mungkin bisa berkomunikasi bersama untuk saling memperjelas karena gak tau nih pernah punya pengalaman gak ketika gak clear tentang sesuatu ngobrol sama orang bicara tek-tokan-tek-tokan akhirnya jadi clear jadi jelas itu bisa dilakukan dengan tim tapi kalau dalam hal ranahnya inspirasi inspirasi itu bukan tentang hanya tujuan tapi inspirasi lebih kepada why am I kalau bisa menangkap ini mengapa kita semua ada disini dan tujuannya itu clear karena inspirasi sendiri kan itu dari kata inspirare di dalam nafas apa yang menyebabkan kita ada disini mengapa kita ada disini dan apa yang perlu saya masukkan ke dalam inspirare apa yang saya perlu masukkan di dalam supaya saya terinspire nah ini adalah how to lead minds minds is about clarity heart is about inspiration dan at what level dalam bagian apa ketika sebagian sudah clear yang mana saya bisa inspirasi bagi mereka yang mana yang saya perlu cari clarity karena gak simple 100% 0 seperti itu gak black and white seperti itu nah pertanyaannya apakah saya perlu fake kenapa juga gak being authentic being real as a leader bahwa saya belum tahu clarity saya maka jalankan prosesnya prosesnya apa cari tahu tujuannya kalau ini tentang cara maka cari tahu apa yang sedang dirimu lakukan untuk mencari cara itu lalu sharingkan dengan anggota tim utamanya mereka yang memang butuh untuk tahu dan saling mengklarifikasi masing-masing karena kalau kita ini kalau kita ingin buat plan atau rencana pertama itu pasti clarity kejelasan setelah itu baru decision apa yang mau dilakukan setelah itu baru planning plannya apa habis plan baru jalankan experience bagaimana mungkin kita punya rencana yang jelas kalau belum ada keputusan bagaimana mungkin ada keputusan kalau kita belum punya clarity sesimpel apa yang sudah didapatkan walaupun ini gak 100% apa yang bisa dijalankan secara decision untuk mendapatkan planningnya maka sifatnya bukan sesuatu yang perlu jelas 100% baru jalan kalau kayak gitu gak akan jalan-jalan yang ada ntar procrastinate yang ada malah menunda-nunda ini menjawabkah atau ada tambahan menjawab sih tapi kalau boleh nanya lagi kalau tadi saya tertarik dengan boleh gak sih kita sebagai leader untuk apa ya walaupun kita tidak yakin 100% kemudian kalau tadi bahasa kuil yaudah sampaikan yang kita yakin aja yang kita udah pelik secara meta detail dalam konsultan mungkin kita perlu juga menyampaikan secara gambaran besar clarity kita yang 100% tadi cuma kita pribadi belum yakin apakah saya pura-pura yakin untuk menyampaikan saya yakin sambil kemudian terus menempuh jurni clarity tadi atau ya lebih aman saja dengan apa yang ada ketika pura-pura konsekuensinya apa jual merasa bersalah ya timmu bingung kalau selama konsekuensi itu dirimu berani ambil dan berani bertanggung jawab silahkan aja ya memutuskan udah bertanggung di koci di kelas terima kasih terima kasih padahal kalau kita agak menambahkan tapi kalau misalnya kita sendiri sebagai pemimpin terus habis itu kita belum jelas dengan diri kita dalam artian bahkan tidak tahu bagaimana dengan tujuan kita atau organisasi kita otomatis akan mempengaruhi anak buah jadi otomatis mereka pasti akan merasakan kebingungan kita itu sendiri karena kita tidak bisa memimpin mereka mereka tidak mendapatkan sosok pemimpin itu oke semoga semoga bisa menemukan Clarify yang dalam diri itu gimana ya Pak Yasun oke lanjut pertanyaan selanjutnya ada lagi ini kebetulan banyak banget sih Pak yang join sampai lebih dari 50 malam hari ini karena topiknya sangat menarik ya tentang pemimpin ini kalau misalnya saya boleh menyempilkan pertanyaan ini ketika ada namanya pemimpin yang suka dibilang kalau galak gitu galak dalam artian dia jadi merasa anak buah merasa terganggu atau maksudnya merasa tidak nyaman dengan dengan hal itu apakah sebenarnya galak itu ada hal dari limasi itu yang tidak ada gitu ya udah pasti oh ya karena galak itu ini pengalaman saya ya bisa jadi benar bisa jadi salah pemimpin yang galak kemungkinan besar itu di dalamnya mereka gak kompeten secara selfnya yang galak yang galak itu biasa dipenuhi dengan fear fear of incompetency fear of failure fear of I'm not enough makanya galak pemimpin yang sudah paham tentang dirinya biasanya santui pemimpin-pemimpin hebat yang saya kenal kebanyakan itu mereka sudah berdamai dengan dirinya sendiri kebanyakan karena gak mungkin kita punya compassion kalau kita ini belum beres caranya beresin gimana pertama ya menerima diri menerima bahwa saya masih punya kekurangan saya gak akan pernah 100% paham bahwa ketika menjadi pemimpin saya ini naik level incompetence saya belum bisa melakukan semuanya bahkan kalau sekarang usaha saya sudah mencapai 10 miliar untuk mencapai 100 miliar it takes another set of skills yang saya gak mungkin punya udah 100 miliar pun kalau mau naik 1T kita gak punya skillnya mampu gak terima bahwa kita gak punya skillnya maka lebih kepada mawas diri sebenarnya memahami apa yang saya punya apa yang saya gak punya lu bukan hanya menerima tapi menghargai menghargai diri sendiri menghargai skill yang sudah dimiliki menghargai kejelasan yang sudah saya dapatkan sebegitunya ya cuma itu yang saya dapat dan ketika saya sudah bisa menghargai barulah saya bisa bersyukur nah tiga inilah yang akan menyembuhkan kegalakan dengan compassion karena ketika saya sudah bisa menerima menghargai dan bersyukur atas diri sendiri baru saya bisa menerima menghargai dan mensyukuri orang-orang yang saya pimpin maka kepemimpinan itu bukan sesuatu yang sifatnya mudah it takes a lot to be a leader bahwa dibutuhkan segala macam sumber daya upaya yang kita bisa lakukan sebagai seorang leader maka seorang pemimpin itu adalah sebuah privilege bukan sesuatu yang kita bisa take lightly bahwa title bisa kita dapatkan dengan mudah tapi leadership itu adalah sesuatu yang perlu kita earn sesuatu yang perlu kita dapatkan yang mulai dari kompetensi kita kemampuan kita berkomunikasi kemampuan kita untuk punya compassion kemampuan kita untuk berkolaborasi untuk mencapai tujuan-tujuan sayangnya kebanyakan orang berpikir bahwa tujuan itu lebih penting daripada proses maka mengambil shortcut tujuan dengan cara apa galak galak itu shortcut karena daripada saya mengerti dan memahami lebih gampang telling tapi skill paling hebat seorang leader itu adalah questioning bertanya the best skill of a leader adalah bertanya bertanya untuk memahami ya galak oke menarik ya benar-benar oke dibutuhkan berbagai sumber daya upaya untuk menjadi memimpin memimpin bukan memimpin jadi seorang pemimpin itu bukanlah sebuah apa tadi sebuah privilege privilege gitu ya Pak ya benar karena leadership adalah sesuatu hal yang perlu kita itu yang harus sangat sangat banget dipahami dan saya highlight juga yang soal orang tidak mau tahu soal proses itu tadi karena mempentingkan hasil bahkan ada yang berbicara bahwa yang cepat pasti mengalahkan yang lambat padahal yang cepat pun belum tentu hasilnya akan sebaik yang katanya lambat tadi itu paradoks go slow to go fast oke ini ada pertanyaan dari Pak Ebe Suprianto membangun relasi dengan pasangan dan bisa memimpin bagaimana ya Coach ini yang lebih kompleks soalnya sama pasangan ada hati-hatinya ini gimana ini Pak peraturan nomor 1 istri selalu benar peraturan nomor 2 kalau istri salah lihatlah peraturan nomor 1 ya ini konteksnya apa nih Pak Pak Ebes aku nggak tahu karena apakah memimpin pasangan atau saya punya relasi dengan pasangan atau pasangan itu bisnis partner saya atau apa nih karena itu beda konteks mungkin bisa diklarifikasi dulu kalau nggak saya nggak paham pertanyaannya bisa dijelaskan lagi Pak Ebes membangun relasi dengan pasangan dan bisa memimpin karena kalau baca dari sini kesannya saya punya pasangan tapi saya juga perlu memimpin kesannya emang nggak tahu benar atau nggak itu pertanyaannya kekasih oke lalu apakah kekasihnya itu berada dalam satu bisnis yang sama lalu ingin memimpin dia kalau iya itu challenge yang sangat besar saya tahu iya challenge istri dan long distance relationship lalu hubungannya dengan memimpin adalah ini yang saya maksud kalau komunikasi bayangannya nggak jelas begini nih atau mungkin alpha ini ya yang cewek alpha gitu ya membangun relasi dengan pasangan yang bisa memimpin mungkin ceweknya alpha gitu tapi dia sebagai laki-laki kan ini kalau berbicara gender ya kodratnya laki-laki adalah memimpin mungkin gitu tapi dia berpasangan dengan seorang wanita yang alpha yang bisa memimpin mungkin saya nggak tahu ini Pak Ebes yang paling tahu nih kasih calon istri LDR yang saya tahu ini seorang laki-laki perempuan long distance relationship lalu hubungannya dengan memimpin pertanyaannya apa nih membangun relasi dengan pasangan dan bisa memimpin so disini ada konteks ingin membangun relasi lalu memimpinnya maksudnya karena nggak clear atau mungkin dijelaskan oleh suara Pak Ebes boleh agar mau kita nasehati sesuatu oh maksudnya memimpin seorang calon kekasih atau yang calon istri yang sedang LDR saat ini dan dirimu ingin memimpin dia sebagai seorang pemimpin yang nantinya menjadi imam atas keluarga dan ingin menasehati sesuai dengan keinginan oke begitu kah pernah ya oh ya sepertinya begitu ya oke oke so here's the problem satu belum menikah maka secara boundaries dia masih punya hak untuk berpikir sesuai dengan keinginan dia pertama yang kedua menasehati agar sesuai dengan keinginan kita ini problem juga problemnya gini karena keinginan kita belum tentu keinginan dia karena tiap orang punya keinginan yang sama ini beda kalau sudah menikah ya kalau sudah menikah itu maka pasti akan jauh lebih mudah karena kodratnya jelas siapa memimpin siapa yang subdue siapa yang submit tapi submit itu juga berarti kan perlu memahami maka yang paling bisa ideal mungkin ya ideal yang paling bisa dilakukan ini menurut saya sih asumsi gue adalah memahami karena ingin membangun relasi maka ini sama dengan seperti membangun komunikasi perlu punya pemahaman perlu punya komunikasi tentang apa yang dirimu inginkan dan apa yang calon istrimu ini inginkan walaupun LDR karena dulu saya LDR sama pasangan saya itu 4 tahun sebelum kita menikah jadi kita long distance 4 tahun lalu tunangan lalu 3 tahun berikutnya kita menikah jadi kita pacaran itu 4 tahun 4 tahun pertama itu LDR nah problemnya adalah ketika saya ingin atau saya ingin orang lain berubah kita gak akan pernah bisa membuat orang berubah karena satu mereka itu manusia mereka itu punya keinginannya sendiri ini juga terjadi di dalam perusahaan kita gak bisa memaksa orang berubah kita bisa meminta atau mempengaruhi untuk mempengaruhi mereka untuk berubah makanya ini skill skill compassion skill komunikasi skill pemahaman itu bisa membantu kita untuk mempengaruhi orang untuk berubah karena tanggung jawab kita pada dasarnya tanggung jawab kita hanyalah diri sendiri tanggung jawab kita adalah bagaimana kita mengendalikan diri kita untuk kita bisa benar-benar berpikir menjaga perasaan menjaga kata-kata menjaga perilaku untuk memberikan kepada dia pemahaman tentang apa yang kita pikirkan tetapi setelah itu dia memutuskan mau berubah apa enggak itu sudah keputusan dia kita sudah di luar tanggung jawab kita sedangkan tanggung jawab kita pertama atas diri sendiri yang berikutnya adalah tanggung jawabnya terhadap hubungan kalau terhadap hubungan apabila ini masih calon istri maka hubungan itu masih sebatas tunangan maka masih ada batasan-batasan masih belum bisa lebih kepada meminta dia untuk menjadi seperti yang kita ingini karena sudah menikah pun sebenarnya gak bisa yang bisa kita lakukan adalah menasehati kalau sesuai dengan keinginan kita itu perlu komunikasi dan dia perlu mau untuk mengikuti sesuai dengan keinginan kita lalu caranya bagaimana memimpinnya dimulai dari memahami memahami itu dimulai dari menyamakan dimulai dari bagaimana saya membuat dia nyaman dan aman dengan saya karena kalau dia nyaman maka dia akan berkomunikasi ini juga sama dengan perusahaan nih kalau dia nyaman dengan kita dia akan berkomunikasi kalau dia nyaman dengan saya dia akan berbicara dan ketika kita bicara kita bisa bicara mendalam untuk saling memahami satu sama lain memahami itu apa yang perlu dipahami yang dipahami adalah satu sikap atau satu sifat yang kita inginkan dia buat dia itu maknanya apa saya ambil contohnya sama istri saya dari biar gampang istri saya orangnya keras saya pun orangnya keras tetapi buat dia kerasnya dia itu karena buat dia dia suka kemandirian maka ketika saya paham salah satu value dia atau salah satu prinsip dalam hidup dia adalah menjadi orang yang mandiri dan gak nyusahin orang maka saya perlu menghargai itu jadi dalam konteks-konteks yang saya bangun adalah dos and don't apa yang bisa dilakukan dan apa yang tidak bisa dilakukan mana yang sesuai dengan prinsip saya dan prinsip dia dimana kita ketemu saling menang win-win saya mengakomodasi dia dan dia mengakomodasi saya nah itu yang perlu dikomunikasikan satu sama lain dan diharapkan itu sebelum nikah karena saya juga handle beberapa kelas pranikah itu perlu diberesin dulu sebelum nikah kalau gak ntar bakal calon ribet jadi memahami lalu menyamakan dan mengerti value-value yang dipegang terhadap sikap yang kita inginkan dia berubah karena bisa jadi buat kita itu annoying tapi buat dia itu sesuatu yang valuable nah disitulah komunikasinya jadi ini semoga menjawab semoga menjawab Pak Ebas ini sangat dalam sekali kebetulan saya juga akan menikah ini jadi sebuah insight juga buat saya oke next pertanyaannya dari Ibu Wiwi Herawati bagaimana leader bisa menjaga trust levelnya tetap tinggi dalam menghadapi tantangan zaman seperti konsumerisme dan hedonisme saat ini nah ini saya juga gak paham nih ini trust levelnya siapa yang perlu tetap tinggi leadernya atau orang yang dipimpinnya silahkan Bu Wiwi langsung aja hubungannya dengan konsumerisme dan hedonisme apa nih selamat malam kecilan malam Bu Wiwi maksudnya trust level si leader oke trust level leader kepada orang yang dipimpin tetap tinggi maksudnya ya misalnya kan tadi coachnya bilang ada trust level 0, 1, 2 bisa tetap 2 nah itu proses jadi level 2 itu adalah sebuah proses yang bisa dijalankan leadernya supaya dia itu bisa dipercaya secara karakternya maka kalau bicara tentang bagaimana saya tetap percaya kepada tim saya maka itu sesuatu yang diluar kendali karena tim saya pun perlu membuktikan bahwa mereka secara integritas secara sejarah mereka oke secara integritas mereka oke baru secara karakter mereka oke sedangkan tiap orang itu punya levelnya sendiri-sendiri pasti beda-beda yang bisa kita jaga adalah trust level mereka terhadap kita bukan kita terhadap mereka jadi untuk saya menjaga trust level mereka untuk tetap tinggi kepada saya maka yang perlu saya buktikan ya pasti sejarah saya saya buktikan integritas saya saya buktikan dan seiring berjalannya waktu karakter saya akan terbentuk di dalam diri mereka bahwa karakter saya adalah orang yang layak untuk dipercaya nah ketika itu terjadi maka mereka akan mengikuti kita dengan senang hati ketika kita bisa memimpin mereka bukan hanya ranah pekerjaan tapi memimpin pikiran mereka memimpin perasaan mereka memimpin visi mereka ketika itu sudah selaras di luar mau tantangan apapun kemungkinan besar lebih mudah untuk di handle termasuk konsumerisme dan hedonisme maka kalau kita mau jadi contoh yang bisa dipercaya secara karakter balik lagi ceknya ke diri sendiri apakah saya juga termasuk orang-orang yang konsumerisme atau saya orang-orang yang hedon maka bisa dilihat kalau pemimpinnya hedon biasanya bawahnya hedon semua kalau di bawahnya pemimpinnya konsumerisme biasanya di bawah konsumerisme juga karena pemimpin itu kan menjadi cerminan itu yang saya bilang privilege kita punya dampak terhadap banyak orang sebagai seorang pemimpin karena kita menjadi cerminan buat mereka jadi ini lebih kepada menjaga diri saya bertanggung jawab atas diri saya dengan animasi tadi supaya orang-orang yang saya pimpin itu mempercayakan saya dengan karakter saya nah itu itu tantangan besar gitu gue semoga menjawab ibu thank you oke benar-benar biasanya anak gue akan meniru pimpinannya juga yang kadang sering lupa adalah ketika kita menjadi pemimpin kita selalu melihat ke bawah kita gak melihat diri sendiri kadang kita yang lupa itu jadi akhirnya menganggap diri kita selalu benar ini ada next pertanyaan dari Pak Eko punya beberapa tim leader yang secara skill latar belakang pendidikan dan kemampuan menerima materi yang berbeda sehingga dalam menerima materi arahan dari kita itu juga beda-beda gimana ya memperlakukan beberapa anggota tim itu yang lelet atau bahkan sampai misah dari apa yang diucapkan itu atau arahnya yang diberikan itu terima kasih itu aja di dalam pertanyaan itu sudah ada jawaban ya kan bagaimana caranya gini ini pertanyaan ini ya dalam menerima arahan dari kita juga beda-beda bagaimana memperlakukan anggota tim yang lelet atau bahkan misah sudah pasti anggota tim kita itu pasti beda-beda sehingga cara kita bicara dengan tim itu pasti beda-beda maka disini dengan kompetensi yang perlu dimiliki adalah fleksibilitas mampu gak saya fleksibel dengan anggota tim yang dengan kemampuan mereka masing-masing karena skill levelnya pasti beda-beda gak mungkin sama aja kalau sama semua beruntung sekali anda tapi itu kalau semuanya lelet beruntung sekali anda yang perlu dipahami gini namanya komunikasi ada dua macam arahan itu ada yang sifatnya personal ada yang sifatnya tim yang saya maksud fleksibel adalah gini arahan kepada tim bisa jadi secara global tetapi arahan terhadap personal itu pasti perlu benar-benar di custom apalagi ada yang lelet dan suka misunderstanding saya gak percaya setiap orang itu lelet dengan sengaja enggak tapi itu lebih kepada bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan mereka karena bisa jadi kitanya yang sudah punya terlalu banyak ilmu ketika kita bicara dengan mereka mereka gak paham maka problem komunikasi tadi bahwa secara bayangan mereka gak kebayang secara kecepatan kecepatan mereka gak sesuai dengan kecepatan kita apalagi kalau kita levelnya udah si level owner pasti kita jauh lebih cepat gak mungkin gak tinggal bagaimana kita memahami bahwa ada orang-orang yang punya pemikiran tidak secepat kita maka kita yang perlu fleksibel turun ke mereka karena mereka gak mungkin naik ke kita gak mungkin aja nah kalau kita tahu bahwa mereka gak mungkin naik ke kita maka apa yang perlu kita miliki sebagai seorang pemimpin untuk bisa fleksibel bicara dengan levelnya mereka dengan speednya mereka baru setelah kita bisa memahami kata kuncinya adalah pacing seirama dulu baru leading ketika mereka sudah paham maka mereka bisa diajak untuk lebih cepat tapi itu dibutuhkan fleksibilitas dari kita pemimpin jadi cara mengatasinya adalah satu mengenal mereka secara personal pahami level mereka kalau mereka butuh skill maka ajarkan kalau mereka gak punya skillnya pasti butuh ilmunya dulu jadi ini kuadran self-actualization kalau dia gak punya meaning gak punya pengetahuan maka gak mungkin dia punya performa orang-orang yang gak punya pengetahuan dan gak punya performa ini namanya undevelop orang-orang yang undevelop itu perlu belajar perlu training perlu diajarin perlu bisa baru bisa sedangkan kalau performanya tinggi tapi pengetahuan rendah ini mereka kebanyakan kayak robot atau zombie ujung-ujunya nanti mereka akan overwork lalu mereka akan burn out orang-orang yang banyak pengetahuan tapi gak ada kerja ini orang-orang yang omdo banyak mimpi pemimpi tugas kita seorang leader adalah membawa mereka kerana ini aktualisasi aktualisasi itu performanya tinggi pengetahuannya tinggi maka kalau dia omdo kasih dia kerjaan kalau dia kerja doang kasih pelajaran kalau dia dua-duanya gak bisa pilih aja mau mana dulu mau ajarin dulu bisa atau mau kasih kerjaan dulu juga bisa itu paling simpelnya semoga menjawab Pak Eko semoga menjawab Pak Eko ini komplikasi ya Pak Eko jadi mungkin ini juga kalau kalau saya gak salah harusnya dari sisi limasinya ada compassion itu gimana mau bersama-sama berjuang bersama memikirkan orang lain atau mungkin Pak Eko ini kayaknya ada problem coba deh kita ajak ngobrol ajak ini komunikasi biar akhirnya gak ada kata lelet atau bahkan misunderstanding tadi Pak Irfan menjelaskan adanya misunderstanding itu kadang kita juga harus lihat diri kita sendiri oke ada ini pertanyaan terakhir mungkin apa gak keras udah jam 25.05 ternyata karena seru banget emang dari Pak Hari apakah untuk bisa dipercaya harus selalu di kantor bersama tim ya bersama ini satu kata yang beberapa layer bersama secara tim kalau misalnya kita di dalam bentuknya satu bersama bersama benar-benar literally bersama bisa tapi bersama itu kan gak literally perlu fisik selalu bersama di kantor contohnya nih kita pandemi 2 tahun banyak yang WFH buktinya jalan-jalan aja terasnya juga masih ada yang kebangunan yang solid tetap aja solid sehingga teras ini bukanlah tentang fisik tapi juga tentang kesamaan visi-misi kesamaan sense of belonging companionship compatriotism bagaimana kita punya esprit de corps atau ya lu orang gue pokoknya ada apa-apa lu tinggal ngomong buktinya kita dengan teman-teman terdekat kita aja walaupun kita gak ketemu selama 2 tahun WFH kemarin dan karena dibatasi secara sosial tapi kita tetap punya rasa percaya pada mereka jadi memang kalau ini sebuah grup yang baru dibentuk ada bagusnya ketemu dulu kalau grup yang baru dibentuk tapi kalau ini grup adalah mereka yang memang lebih suka untuk kerjanya secara remote apakah kepercayaan itu bisa banget prinsipnya masih sama waktu kita kerja remote sejarah dulu yang kita lihat oh dia pernah kerja disini oke lah aku percaya dulu lalu apa yang dia katakan dia mau bikin dia kasih kita deadline lalu dia ketemu sesuai deadline kualitas sesuai dengan kita kita kan percaya dengan integrity dia dan seiring berjalannya waktu pasti akan jadi trust yang trustnya trust karakter kita bisa kerja sama-sama dia jadi apakah perlu benar-benar fisik di dalam kantor pilihan kalau grup-grup tim baru kemungkinan besar akan lebih beneficial lebih baik kalau ketemu tapi kalau ini tim yang memang sudah solid bisa jadi enggak nah balik lagi kepada lidernya gayanya tiap orangnya juga beda-beda karena risetnya sendiri masih belum clear kok mana yang lebih baik apakah kerja di kantor apakah kerja WFH masih belum ada definit answer-nya itu semoga menjawab oke Pak Hari tadi juga harus stay di kantor karena sebagai bisnis owner kan juga butuh buka networking baru Pak gitu ya harus bangun trust sih Pak antara pemimpin dan anak buahnya ngesul bareng gitu kalau udah menerapkan limasinya Pak Irvan tadi pasti bisa ngesul deh yakin dengan anak buahnya akhirnya itu ada kolaborasi gitu mungkin Pak Irvan ini bisa ngeshare medsos atau medsos atau nomor yang bisa dihubungi siapa tahu ini dari sini ada yang mau konsultasi apalagi tadi ngobrol soal neurosemantik ya Pak ya tentang pengembangan diri pengembangan diri sendiri gitu nah mungkin boleh di-share saya akan menjelaskan selagi saya akan menjelaskan tentang iCommunity sedikit lagi follow aja Instagram saya Irvan Irawanji di Facebook juga nama yang sama search aja kalau mau connect sama saya tinggal DM link in juga ada gitu oke siap sebentar jangan kemana-mana dulu karena saya akan menjelaskan tentang iCommunity nah gimana sih jika ada cara murah dan mudah untuk mengembangkan network dan omset bisnis Anda pernahkah Anda mengalami masalah berikut misalnya nggak punya network kesulitan dalam mencari relasi kehabisan daftar nama kalau Anda merasa pernah mengalami hal berikut sebenarnya tidak perlu merasa sedih karena terjadi pada sebagian besar pebisnis meskipun mungkin Bapak Ibu sekalian sudah merasa wah saya udah ikut seminar loh udah ikut workshop dan lain sebagainya kok masih gini-gini aja nah mungkin Bapak Ibu perlu mencoba cara yang satu ini yaitu memperkenalkan iCommunity sebuah komunitas dan platform digital tempat para pebisnis berinteraksi dan berkolaborasi bagi kemajuan bisnis bersama ada tiga alasan kenapa Bapak Ibu perlu join di iCommunity yang pertama ada available community yaitu access to working access learning contohnya malam hari ini ada iCommunity level up club dan yang ketiga ada access contributing dan yang kedua benefitnya kepada quality leads yaitu leads to customer baru reseller baru dan juga customer retention dan yang ketiga yang paling disukai adalah low cost karena gak perlu biaya iklam bahkan kalau Bapak Ibu join di iCommunity dan jadi member Bapak Ibu itu bisa dipromosikan lewat videotron gitu nanti kalau mau tahu caranya langsung aja join di iCommunity lewat website-nya iCommunity.id nah benefit yang kedua yaitu word of mouth dan yang ketiga banyak konten freemium untuk upgrade skill bersama nah ini yang tadi saya bilang ada berbagai macam program-programnya iCommunity loh di komunitas ini yaitu yang pertama ada iCommunity level up club kalau malam hari ini kita ngobrolin soal bagaimana cara jadi leader-leader yang baik yang profesional nah bisa next tentang bisnis tentang property dan lain sebagainya tiap minggunya beda-beda macam-macam dan yang kedua ada iCommunity business matching biasanya ini kayak ketemuan gitu antar sesama pebisnis biasanya cuman small group bisa online ataupun offline yang ketiga ada iCommunity one-on-one meeting yang keempat ada iCommunity refer a business yang kelima ada iCommunity company visit dan yang terakhir ada business summit nah how to grow your business with iCommunity jadi biasanya bapak ibu sebagai business owner atau profesional ketemu di ILC kayak gitu terus kemudian wah saya kayaknya tertarik nih untuk ngobrol lebih dekat lagi nah akhirnya join di iCommunity business matching yang akhirnya kalau udah click nih sama salah satu pengusaha gitu nah bisa join di iCommunity one-on-one meeting untuk akhirnya bisa refer a business gitu nah ini salah satu iCommunity business matchingnya kita ada online-nya biasanya kalau hari Selasa itu IBM-nya iCommunity hari Rabu itu IBM-nya Ibu Eflin itu ada kalau hari Jumat hari Kamis ini tadi ada IBM-nya Pak Suwandi gitu ada macam-macam jadwalnya bisa dicek di website kami nah bisa online dan juga offline nah offline-nya ini macam-macam bapak ibu ada di Jakarta ada kadang Semarang Bandung Surabaya macam-macam nah untuk tahu info lebih lanjutnya bapak ibu harus follow dong IG kami di iCommunity ofisial biasanya seluruh informasi tentang iCommunity kami share di sini dan tadi ada yang tanya ini materinya menarik sekali loh ada rekamannya Pak ada ada rekamannya bisa dicek di Youtubenya iCommunity kayak gitu oke terima kasih banyak Pak Irvan Pak Irvan mungkin ada closing statement tentang jadi profesional leader ini sebelum kita menutup ya panggilan seorang leader adalah untuk mengembangkan diri kita sendiri maka terima kasih juga untuk iCommunity yang sudah memfasilitasi ini semoga ini sesuatu yang bermanfaat buat kita jadilah seorang pemimpin yang memanusiakan dirimu sendiri yang akhirnya memanusiakan orang-orang yang dirimu pimpin dan tujuannya adalah untuk kita grow bersama saling membangun satu sama lain karena kepemimpinan leadership adalah sebuah privilege it's not about you but it is through you semoga kita semua menjadi pemimpin yang bisa mengaktualisasikan semua sumber daya kita dan membangun masa yang kita cintai ini terima kasih oke terima kasih banyak wah amazing sekali Pak Irvan terima kasih banyak semoga kita bisa bertemu lagi dan sharing tentang topik-topik lainnya di ICommunity Level Up Club oke boleh foto bersama dulu Bapak Ibu boleh ini ya nyalain videonya kita mau foto bersama terlebih dahulu oke oh halo Pak Pimpin nampaknya Pak Pimpin ini luar biasa ini halo halo Bro Irvan hai Pak Pimpin ini saya nyimak dari awal wah terima kasih thank you thank you bro belajar banyak thank you oke saya hitung mundur ya 3 2 1 oke terima kasih banyak mungkin Bapak Ibu boleh mengucapkan terima kasih kepada Pak Irvan terima kasih banyak Pak Irvan thank you thank you Pak Irvan thank you terima kasih banyak Pak Irvan oke terima kasih banyak dan all ya terima kasih Bapak Ibu saya and all 3 2 1 uuuh bye 1 1 e 2 1 3 2 0 3 2 2 0